Oke guys, video ini disponsori oleh W7 W7 sendiri itu adalah home industry mengerjakan sepatu pola, futsal, oraka, fashion, brand saya sendiri Untuk detail produknya, kalian bisa kepoin dengan follow Instagram W7ID Atau kalian bisa beli produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di link komen Siap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Riz West Di channel saya, kali ini saya bakal bikin konten lebih beda lagi gitu ya Karena aku pernah bikin konten repaint sepatu ini gitu ya Dan pernah aku pakai juga terus melepas Karena ini bahannya leather, jadi ya aku coba lagi lah ya Dengan bahan yang berbeda tentunya Dan disini ada specs ya, Domino FG Dan ini sepatu itu waktu itu murah banget aku beli ya Dan ini aku beli sekitar 2 tahun yang lalu Dan kebetulan aku lagi cari-cari Hypervenom gitu ya Yang keluaran lama awal-awal gitu ya Yang warnanya itu hitam orange Jadi gak nemu-nemu Dan aku putuskan rencananya aku bakal custom warnanya itu sesuai Seperti Hypervenom gitu ya Dan kebetulan aku ada statnya gitu ya Karena kan waktu itu warna dasarnya itu hitam Terus ada kombinasi warna orange gitu ya Dan kebetulan ini sesuatunya belum aku pakai sama sekali dari baru Dan belum sempat aku buat pretest juga ya Masih baru banget Ya, cuma aku simpen lah ya intinya Dan karena warnanya cukup monoton, warna hitam dan putih Makanya aku putuskan untuk custom seperti ini ya Dan oke, seperti apa step by stepnya Kita ikutin ya Sampai habis videonya Oke, kita mulai pengerjaannya Ya, oke ini udah aku cat ya Cuma emang Tadi lupa gak aku rekod gitu ya Jadi ya ini hasilnya Di dasar dulu warna putih Cuma ini dua kali dasar ya Karena masih ada hitam-hitamnya Nanti kalau dicat warna orange itu Takutnya gak masuk gitu ya Makanya ini dua kali cat Atau dua kali lapisan warna putih Sebelum nanti Ditimpa warna orange ya Oke, ini bakal aku lanjutin dulu Warna putihnya Ini udah aku cat tadi Cuma belum aku ratain ya Kayak gini-gini Jadi perlu dipatain lah intinya Nah ini aku bakal lanjutin dulu lah ya Nanti next step Bakal saya update lagi ya Biar gak kelamaan Bikin videonya ya Ini udah selesai yang sebelah sini Lanjut ya Ini bakal aku keringin dulu Nah ini udah masuk Cat inti gitu ya Dan ini udah cat orange Cuma ini kayaknya Harus dua kali timpa gitu ya Jadi kalau udah kering Ditimpa lagi Dengan warna orange lagi Biar warnanya itu nyala Jadi ya Konsepnya itu emang Hypervenom gitu ya Hypervenom Gen pertama Nah Seperti ini ya Jadi emang kombinasi orange Terus hitam Lidahnya juga hitam ya Seperti inilah kurang lebih nantinya Dan Warna kan orange Cuma ini kan warnanya Enggak terlalu Terang gitu ya Jadi ini bakal dua kali timpa Jadi ini Tadi udah aku Coba kombinasiin belakangnya ya Jadi warnanya emang agak Beda Karena putihnya ini Cuma sekali Kuas aja gitu ya Atau satu lapisan aja Enggak dua lapisan Seperti yang warna Bagian depannya Seperti inilah kurang lebih ya Oke Lanjut kita kerjain Ini biarin kering dulu Nanti kita timpa lagi Masuk warna orange Jadi ini lidahnya nanti hitam ternyata ya Kita kirain Apa namanya Warnanya itu orange Dan aku dulu Pernah ya Punya Hypervenom Dua malah Satunya itu warna putih Nyesel lah Bersih itu Itu aku jual ya Terus Kalau dipikir-pikir Nyesel ya Dijual Sekarang masih punya Yang warna kuning Ya Hypervenom kuning Bentar Nah ini Hypervenom kuning Ya Cuma ini Solpetnya udah pecah Dan aku udah Repair lagi ya Dengan solpet yang baru Ya Yang ada di pasaran tentunya Dan Itu salah satu sepatu Ter-the best lah ya Menurutku Sampai sekarang pun Seri Phantom Menurutku salah satu yang terbaik lah Jadi kayak ramah banget Untuk Segala Bentuk kaki ya Mau nero Mau lebar Itu Ramah banget Oke ini aku lanjutin dulu ya Biar gak terlalu lama Videonya Nah ini Nah ini udah Jadi ya Udah Berupa pola Catnya Dan ini aku finishing lagi Pakai ini ya Ya Clear finisher Jadi ini Tujuannya untuk Melindungi dari Catnya itu sendiri ya Oke Langsung kita kerjakan Sebelum nanti Kita pasang dari Insulnya ya Dan Just for info Gitu ya Ini tadi gak aku record Dan Aku lihat gambarnya itu Ternyata lidahnya itu hitam ya Jadi aku hitamin semua Seperti inilah Bentuknya Oke Kita langsung kerjakan men Oke Langsung kita Finishing ya Full upernya Ya ini Kalau kalian Bosan Pakai sepatu Boleh yang itu-itu aja Kalian bisa custom sendiri Gitu ya Apalagi kalau kalian Bisa Gambar Gitu ya Itu bakal Jadi kelebihan khusus ya Bisa gambar Bisa design Ya bisa Aplikasikan Di sepatu kalian sendiri ya Sudah selesai Tinggal Satunya ya Ini bakal Aku kerjakan Skip lah ya Videonya ya Nanti bakal Nanti bakal Saya kasih tau Hasilnya seperti apa ya Setelah Dikerjakan Nah ini udah aku Finishing Ya pakai clear tadi Oke Langsung Aku coba Replace tali Karena tali sebelumnya kan Kayak gini Terlalu tepel Menurutku Jadi aku ganti yang agak Tipis ya Dari segi Millimeternya Oke Langsung Kerjain aja lah ya Seperti ini Jadi Ya disamping Lebih fresh lagi Ya Tampilannya Lebih Menarik gitu ya Kalau dibuat Mabol Fan football lah ya Oke Ini aku kerjain Nah ini dia ya Udah aku Kerjakan tadi Kurang lebih Untuk segi detail Seperti ini Ya Dan Ini kan Sebetulnya Lininya kan Sebetulnya itu Uparanya itu putih Terus aku Timpa warna Hitam Jadi Ya Seperti ini Kurang lebih Desainnya Ya Mirip-mirip Sama Hypervenom lah ya Generasi pertama Ada hitam Ada orange Solbladnya hitam Seperti ini Dan aku suka Seri yang ini tuh Karena solbladnya ya Karena solbladnya ini Cocok untuk Lapangan-lapangan Indonesia lah Intinya ya Yang multi ground Dan Kita coba ya Seperti apa Tampilannya Saat dipakai Yuk kita lihat Bareng-bareng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Detail dari pengerjaan Ya Repaint Dari Product Specs Dan ini adalah Specs ya Domino Dan oke Secara detail Kalian bisa Lihat gitu ya Step by step Terus pengerjaan Seperti apa Dan emang Karena basicnya ini Banyak garis-garis Lurus gitu ya Jadi untuk Jadi untuk Repaintnya Jadi pengerjaan Ini tuh gak terlalu Susah Cuma emang Kalau Pakai kuas Yang agak Kadar luarsa Serabutnya itu Kayak nempel-nempel Di catnya Jadi temen-temen Kalau pengen Ngecat gitu ya Kalian pastikan lagi Kuasnya itu Gak gampang Rontok gitu ya Dari Kuasnya Dan itu Agak pengaruh Di detail Dari Catnya ya Karena ini Banyak banget Bekas dari Rontokannya Dari Kuasnya gitu ya Dan ya Ini bakal Saya buat Playtest gitu ya Karena emang Dari semenjak Beli Sampai sekarang Itu belum Sempet aku buat Playtest Atau buat game Sopletnya masih Baru gitu ya Alasnya simple Karena terlalu Terlalu Hitam banget Gitu ya Makanya aku putuskan Untuk Di Repaint Di Warnain Yang lebih Menyalah lagi Karena warna hitam Itu kalau Kalau buat mampul Ya Kayak Terlalu mati Kembali lagi Keselera sih Karena Tom Haya sendiri Itu kan pakai Warna hitam Gitu ya Dan Aku lebih suka Warna yang agak Rame dikit Gitu ya Tapi gak terlalu Lebai Dan ya Mungkin itu saja Video kali ini Jika kalian punya Referensi Sepatu pola Futsal Yang mungkin Menarik Gitu ya Buat Aku unboxing Dan review Kalian bisa komen ya Di kolom komentar Di bawah Oke Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Saya And see you next Video socao Bye Jangan lupa like Terima kasih.